Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, saya Panyolus Mana di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rapor yang nanti akan kita gunakan dalam kurikulum merdeka Banyak yang bertanya rapor pendidikannya seperti apa nantinya Nah, bagi anda yang masih bingung, rapor hasil belajar untuk jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK Terjawab dalam panduan pembelajaran dan asesmen terbaru dari Kemdikbud Nah, ini dia panduannya dan di panduan ini di bagian akhirnya kita bisa melihat rapor Rapor dari masing-masing jenjang Contohnya untuk jenjang SD seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya Jadi ada nama NISN, sekolah alamat, kelas fase, semester, tahun pelajaran Ada mata pelajaran, ada nilai akhir, dan setelah nilai akhir ada capaian kompetensinya Jadi memang kita harus tahu betul sejauh mana capaian kompetensi dari setiap siswa Karena sebenarnya ini yang lebih penting dibandingkan dengan angka-angka yang ada di tengah ini Nah, inilah yang bisa anda gunakan Dan jika memang ini dirasakan penting bagi anda Silahkan anda bisa mengunduhnya di link tree yang sudah kami siapkan Yaitu di alamat link tree slash k underscore merdeka Lalu silahkan anda klik di bagian assessment Nah, ini panduan pembelajaran dan assessment Silahkan anda klik, maka nanti anda akan mendapati file-nya Bisa langsung di download atau anda bisa langsung mengaksesnya di sini Baik itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini Jika dirasa tips ini bermanfaat Jangan ragu, jangan sungkan untuk memberikan subscribe di channel Asbal Edu ini Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh